Pemerintah Sarolangun kembali menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang keenam kalinya atas laporan keuangan pemerintah daerah Sarolangun. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun pada Jumat pagi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi JekTV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. JekTV, inspirasi kita. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK perwakilan Jampi. Penyerahan ini dilakukan oleh Wakil Bupati Sarolangun Haji Hilalatil Baddi yang didampingi oleh Ketua DPRD Sarolangun Tonta Wijauhari pada Jumat pagi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Hilalatil mengatakan kali ini merupakan keenam kalinya pemerintah Kabupaten Sarolangun mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Di mana tahun ini juga merupakan akhir masa jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, dirinya juga mengucapkan rasa syukur atas dirahinya predikat WTP tersebut. Diketahui WTP tersebut pertama kali dirahir pada tahun 2017 hingga tahun 2022 ini secara berturut-turut. Diketahui WTP yang tenang kami, akhir masa jabatan kami, Alhamdulillah Pak ya, menyiar dengan WTP ini tentu kami merasa sangat bersyukur, karena dari awal kami di Bupati 2017 akan meraih WTP di bawah dan pada akhir masa jabatan kami juga menerima WTP yang tenang kami. Tentu dalam hormatitas kami, banyak hal-hal yang masih yang turun disukur-turut. Jadi seperti yang kami sampaikan, kami juga menerima aset, aset berat, aset berat yang masih belum, apa yang belum ini terlihat akan berusaha depan. Sementara itu, Ketua DPRD Sarolangun Tanto Wijauhari mengatakan, bahwa pihaknya sangat bersyukur dapat mempertahankan opini peredikat WTP yang ke-enam kalinya ini. Dirinya juga mengatakan catatan-catatan yang diberikan dari BPK perwakilan Jambi terkait laporan keuangan pemerintah Sarolangun ini. Kedepannya akan dijadikan bahan evaluasi agar dapat lebih baik lagi. Kami akan melakukan syukur-syukur yang memperkuasa di mana kami bisa mempertahankan opini WTP, wajah pemerintah Sarolangun Tanto Wijauhari-Nam kalinya. Dan tentu memang tidak lukuh dari catatan-catatan yang dirementasikan oleh BPK perwakilan Jambi. Ancatan-catatan ini, inilah mungkin menjadi tugas kami sesuai dengan konfirmasi masing-masing yang akan meninggalan lagi nanti. Jadi catatan-catatan ini, sehingga ada bergerak, bergerak dan tentu bersebut, akan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah, setelah dikembalikan ke daerah. Maksudnya akan kami tidak raguti, baik melalui BPK maupun ke laporan ke BPK, laporan ke pusat jambi.